Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Nah disini saya mau melihatkan Ini ada cabai rawit dan cabai kripting Kurang lebih 700 polybag ya Yang kami tanam di BWP Dabuk Putih Kecamatan Masjiraya, Kabupaten Ogan Komering Ilir Nah ini nanti kan biasanya itu ketika nanti kita panen di bulan 11 ataupun bulan 12 Itu kan melonjaknya harga cabai ya teman-teman Rata-rata di bulan itu itu harga cabai melonjak teman-teman Apalagi di bulan 12 dengan Idul Fitri dan Idul Adha Itu jaraknya tidak terlalu jauh teman-teman Artinya apa? Kestabilan harga yang tinggi itu akan bertahan lama Nah disitu kita yakin Kalau ini panen dengan misalnya mencapai harga 100 ribu per kilogram Otomatis kita mendapat income itu 15 sampai 20 juta teman-teman Nah cuma dari penanaman cabai seperti ini Namun setidaknya dengan perawatan yang cukup ekstrim juga di polybag ini teman-teman ya Nah di polybag seperti ini itu perawatannya cukup ekstrim Karena kita harus melakukan penyiraman rutin dan lain sebagainya ya Nah namun kalau untuk pengendalian hama dan gulma itu lebih mudah teman-teman Karena gulmanya di bawah gitu ya di tanah seperti itu Sementara di polybagnya gulmanya aman Artinya apa? Penyerapan unsur hara yang ada di polybag Terfokus kepada tanaman cabai itu sendiri teman-teman Nah jadi gitu Itu udah kita pikirkan sehingga kita tanam lebih awal Walaupun waktu kita penanaman itu adalah musim panas Namun kalau nanti pas kita panen nih teman-teman Di harga cabai yang melonjak tinggi Ya Alhamdulillah insyaallah Keuntungan yang kita dapat juga cukup banyak Dan ini sebagai contoh ya Sebagai contoh terhadap BPP-BPP lain Ataupun terhadap masyarakat di sekeliling Ataupun terhadap petani gapoktan ataupun poktan yang berkunjung Ke kantor balai penyuluh pertanian kecamatan Masuji Raya Mereka semua akan melihat Ketika kita melakukan penyuluhan Ya dan ada bukti yang ada di kantor kita Itu bisa menjadi referensi Ataupun pembelajaran tersendiri Bagaimana kok bisa sukses Nanam tanaman cabai di polybag Hingga panen yang begitu melimpah teman-teman Nah ini bisa jadi pembelajaran Ataupun contoh yang sangat baik Terhadap petani Karena kita tidak cuman berbicara Tidak cuman mengasih materi ataupun teori Tapi kita juga praktek lapangan dan pembuktiannya Sehingga mereka yang datang kesini Ini loh ada buktinya gitu Nah mungkin itu aja teman-teman ya Saya Hiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh